Alhamdulillah Mendapatkan ilmu yang berkah Manfaat Amin Baik anak-anak Mari kita bertawasul Alhamdulillah 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 wabil islami dina wabil muhammadin nabi ya Allah rasulah rabbi sukani ilmah wabasukani fahmah rabbi surahni saudari wayasirni amri wahnul uqadatam ilmissani yaftahu qawmi baik anak-anak pagi hari ini Pak Tariq akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas tiga yakni tentang sejarah kebudayaan islam sebelumnya Pak Tariq bertanya apa arti dari sejarah itu nah sejarah itu adalah menceritakan atau mengisahkan kisah-kisah pada masa lampau masa yang lalu nah sedangkan sejarah kebudayaan islam adalah menceritakan atau mengisahkan cerita-cerita atau kisah-kisah pada masa lalu atau pada masa lampau khususnya tentang kisah-kisah islami nah baik anak-anak di kesempatan pada pagi hari ini Pak Tariq mau menyampaikan tentang yang akan kita pelajari yang akan kita pelajari yakni tentang sosial budaya masyarakat Arab pra-islam ya nah apa itu pra-islam pra itu adalah sebelum is islam ya pra itu adalah artinya sebelum islam dan islam jadi pra-islam adalah sebelum di islam nah kita pelajari yang pertama terlebih dahulu adalah keadaan geografis jazira Arab dan kalau kita pelajar kalau kita baca tentang ini yakni keadaan geografis jazira Arab berarti kita mempelajari tentang situasi lingkungan ya situasi dan lingkungan di jazira Arab atau di sekeliling jazira Arab ya ya bagaimana situasinya nah nih letak geografis jazira Arab kita tahu jazira Arab itu adalah sangat tandus sekali ya anak-anak tandus kering kersang banyak padang pasir di sana itu nah itu adalah letak jazira Arab nah sebelah utara berbatasan dengan sulia Arab dan Yordania kemudian sebelah timur berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Oman sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah kita tahu Laut Merah ini juga punya sejarah kisahnya Nabi Abdullah Musa yang dikejar oleh Raja Fir'aun nah sedangkan luas jazira Arab ya berapa luasnya anak-anak? nah luasnya adalah sekitar 3 juta seratus lima puluh satu kilometer persegi persegi dan perdagangan terbesar ialah Min minyak jadi jazira Arab meskipun letak geografisnya itu sangat tandus dan gersang ya ini memiliki minyak atau barang minyak yang sangat dan banyak nah ini anak-anak ya letak geografisnya jazira Arab sangat tandus sekali nah selanjutnya adalah nah kalau kita sudah tahu letak geografisnya jazira Arab itu sangat tandus otomatis anak-anak jazira Arab disana itu pasti banyak hurb hurun ya pasti banyak hurun apa saja itu hurun-hurunnya nah diantaranya yang pertama sebelah selatan terdapat hurun ini namanya hurb al-khalwi apa anak-anak hurb al-khalwi hurun ini sangat tandus kersang ya sangat keras ini adalah hurun yang terdapat di nah sebelah selatan jazira Arab sebelah selatan nah yang kemudian di sebelah terdapat hurun namanya hurun Arab ya apa anak-anak hurun Arab ini hurun yang terdapat di sebelah selanjutnya adalah sebelah timur terdapat hurun Harod dan sebelah utara terdapat hurun anak nah ini hurun-hurun ya yang berada di jazira Arab jazira Arab anak-anak nah ini nah selanjutnya kalau tadi kita sudah pelajari di jazira Arab itu banyak sekali hurun ya otomatis anak-anak di jazira Arab itu sangat sulit sekali mata air atau sumber-sumber air tidak seperti di Indonesia ya di Indonesia ini sangat hijau sekali sehingga untuk menemukan sumber air atau mata air ini sangat mudah sekali anak-anak ya berbeda dengan di jazira Arab sangat sulit sekali sangat sulit sekali namun ya di jazira Arab ini terdapat ya satu sumber mata air apa namanya itu? ini nama mata air tersebut adalah Oase apa anak-anak? Oase Oase ini adalah salah satu atau satu-satunya mata air yang terdapat di jazira Arab nah terus selanjutnya nah selanjutnya adalah keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam nah pra itu apa artinya anak-anak? pra itu adalah sebelum jadi sebelum Islam itu sudah datang jadi bagaimana kondisi sosial budayanya di sana ada berapa suku anak-anak di sana itu? nah baik perhatikan anak-anak ya nah yang pertama adalah suku Arab kuno ya suku Arab kuno atau Al Arab Al-Badi Al-Badina nah suku Arab kuno ini ya bagaimana situasinya? nah suku Arab kuno ini merupakan bangsa yang paling kuno anak-anak ya kabilah yang terkenal di suku Arab kuno ini adalah ada berapa itu? ada lima yang pertama ad samud tasem judais dan im im ya ini kabilah kelima kelima kabilah ini yang terdapat pada suku Arab kuno atau Al Arab Al-Adi ya ad samud tasem judais dan im nah selanjutnya suku Arab asli atau Al Arab Al-Aribah nah Al Arab Al-Alihubah ini merupakan suku yang mendiami di jazirah Arab sejak semula nah ya sejak semula semula dan merupakan keturunan katan nah terdiri dari dua suku yakni Himmat dan Hih Hihlan nah terus mereka ini dimana tempat tinggalnya dimana dia mendiaminya nah mereka ini mendiami dimuanya Ijaz Oman dan Arab dan Arab Tengah ya ini suku Arab asli dan atau Al Arab Al-Aribah suku yang sudah mendiami jazirah Arab sejak semula semula yang selanjutnya adalah suku Arab pendatang atau Al Arab Al-Mustari Al Arab Mustarima nah suku Arab pendatang ini melahirkan suku Adunan atau keturunan Nabi Isma Ismail nah suku Arab suku Adunan ini nanti lama-kelamaan melahirkan suku yang melahirkan suku Kuraish kalau di krenten sesilahnya menulis Ya suku Kuraish ini melahirkan Nabi Nabiullah Muhammad while Ini adalah Suku Arab Al-Mustarimah Al Arab Al-Mustarimah Nah, ini anak-anak Ketiga suku ini Yang berada di Jazira Arab Pra-Islam, sebelum Islam Sudah datang Nah Selanjutnya anak-anak Kalau kita sudah Mempelajari letak di grafisnya Jazira Arab Kemudian Suku-suku yang ada di Arab Kita juga mempelajari Sifat dan watak bangsa Arab Terdapat dua Dua bagian anak-anak Yang pertama Sifat dan watak bangsa Arab Yang terbuji Apa saja itu Di antaranya adalah satu pemberani Yang pertama adalah Pemberani, orang Arab itu sangat berani Pantang mundur Tidak menyerang Kenapa? Ini kalau kita tarikan anak Menyesuaikan dengan situasi Dan Tetap kondisi Jazira Arab Geografisnya sangat panas Dan tanuskan Tanuskan Otomatis Tidak menyerangkan dengan Sifat dan wataknya bangsa Bangsa Arab Nah Yang pertama Adalah pemberani Ini sifat yang terpuji Anak Terus yang kedua Suka hidup Bebas Suka hidup kemana-mana Bangsa Arab itu Artinya adalah Nomaden Apa itu nomaden? Nomaden itu tidak suka hidup Menetap Dia suka hidup berkelana Kemana pun Anak-anak hafal surat Al-Qurais Nah Coba anak-anak Kalau hafal surat Al-Qurais Kita Bunyikan bersama-sama ya A'udhu Billahi Bin Al-Shaytanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Bi'ilah Fikriyis Ilah Fihim Rihla Kastitai Wasayim Faliya'udu Rab-Bahadal Dayit Al-Ladhi A'udhu 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 Surat Al-Qurais ini Menceritakan Atau mengisahkan Kehidupannya Orang A' Orang Arab Dia suka berkelana Kemana-mana Dari satu musim Musim yang lain Ketika musim panas Dia berkelana kemana Ketika musim gini Dia berkelana kemana Kemana Ya Maka Kehidupannya orang Arab itu Nomaden Tidak suka hidup Menetap Artinya Dia suka hidup berkelana Berkelana Buka nanti Anak-anak ya Sifat Al-Qurais Ya Lebih-lebih Kalau ada Terjemahan Terjemahannya Nah Terus yang selanjutnya adalah Sifat yang terkucinya Yang Nomor tiga adalah Memenuhi jan Memenuhi janji Orang Arab itu Orang Arab itu tidak Tidak suka Tidak suka Tidak suka Apa Tidak suka Ingkar janji Bukan bersustana Tidak suka Ingkar janji Kalau dia Sudah Sudah Mempunyai janji Pasti dia Selalu Menepati Karena Kalau dia Tidak menepati janji Ya Merupakan Aib Bagi Bagi orang Arab Arab sana Yang selanjutnya adalah Pantang mundur Orang Arab Kalau sudah Perang Kalau sudah Berkelahi Dia tidak 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 mudah Menyerah Dia selalu Semangat Pantang mundur Pemberani Terus yang selanjutnya adalah Suka menolong Meskipun orang Arab Itu pemberani Pantang mundur Supaya hidup bebas Menepati janji Yang terakhir tadi Sifat Bangsa Arab Yang terpuji adalah Apa Nana Suka menol Menolong Jadi Meskipun Bangsa Arab itu Awat Takutnya itu Satu tadi Yang pertama adalah Pemberani Dua Supaya hidup bebas Terus Memulai janji Dan pantang mundur Bangsa Arab ini Orang-orang Arab ini Juga Memiliki Pedermawanan Dia suka Menolong Suka Membantu Dengan siapapun itu Itulah Otak yang paling mulia Di bangsa Bangsa Arab Atau orang Arab Nah selanjutnya Nana Sifat dan Mata Bangsa Arab Yang tidak Terpuji Jadi sudah disampaikan Sifat dan Mata Bangsa Arab Yang terpuji Sekarang Pak Tarik juga Menyampaikan Sifat dan Mata Bangsa Arab Yang tidak Yang tidak Terpuji Nana Selanjutnya datang Dia suka menyembah berhala Melakukan perbuatan kesurikan Ada berapa banyak berhala Banyak sekali Anak-anak Ratusan berhala Ada Kalau di bumi kalian Tercatat 360 berhala Nah Tapi di Di salah satu berhala itu Ada berapa berhala Ya Yang diberi nama Di antaranya adalah Mata Mana Biba Ya Itu adalah nama-nama berhala Yang ada di Zasira Arab Sebelum Islam Datang Nah Batang yang tidak terpuji Yang kedua adalah Mengubur anak hidup-hidup Nah Ketika yang lahir itu adalah Anak perempuan Orang Arab itu sangat malu Aib bagi orang Arab Kalau Yang lahir itu adalah Perempu Perempuan Maka Kebiasaan jelek Orang Arab itu adalah Mengubur anak hidup-hidup Yang mengubur anak perempuan hidup Hidup-hidup Kenapa? Merasa malu Dan aib Jika yang lahir itu adalah Perempuan Perempuan Sebaliknya Kalau yang lahir itu Laki-laki Orang Arab merasa bangga Kenapa? Karena Pemberani Gagak Pantang mundur Itu anak-anak Ya Itu adalah Sifat dan watak Yang tidak terpuji Yang kedua Yang selanjutnya adalah Memperistri perempuan Bekas istri ayahnya Ini Watak yang tidak terpuji Yang nomor tiga adalah Memperistri perempuan Bekas istri ayah Ayahnya Yang terakhir adalah Suka Mabuk-mabukan Atau Bebestapor Orang-orang Jadi Sebelum Islam itu datang Orang Arab itu Suka Meminum Minuman yang Mabuk-mabukan Suka Bermaksiat Ini Suka Berbestaporan Maka Bangsa Arab Sebelum Islam itu datang Disebut dengan Bangsa Jahiri Jahiri ya Atau disebut dengan Bangsa Kepodoh Kepodohan Karena Belum ada Atau belum Datangnya Islam Ini Ini empat watak Yang tidak terpuji Bangsa Bangsa Arab Nah Untuk itu Anak-anak Dari Penjelasan Tentang Sosial Atau tentang Masyarakat Arab Sebelum Islam ini Coba kita Ambil Hikmahnya Hikmah yang Positif Atau hikmah yang Baik saja Dari Watak Dan bangsa Arab Yang Terpuji Tadi itu Ada lima Menerangi Menempati Janji Kemudian Suka hidup Bebas Kemudian Suka Menolong Itu adalah Watak-Watak Yang terpuji Bangsa Arab Nah Baik Anak-anak Dari Penjelasan Dari awal Tadi Sampai Akhir ini Kira-kira Ada yang Belum Dipahami Kalau Anak-anak Belum Paham Bagi Yang punya Buku Yang sudah Buku Boleh Dibaca Buku Nah Karena Materi Sejarah Ini adalah Materi Tentang Bercerita Tentang Bercerita Dibaca Buku Sejarah Budaya Islam Kalau Yang belum punya Boleh Mencari Di Internet Baik Anak-anak Semoga Pembelajaran Pada pagi hari ini Semoga Memberikan Manfaat Sehingga Ilmunya Berkat Sampai Dunia Dan Akhir Baik Anak Dari Pak Torik Saya sendiri Berangga Menyaman Maaf Nasir Al-Fatihim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh